Assalamualaikum kita jalan-jalan yuk daripada BT kita akan ke destinasi Cafe Pelangi Hidden Germ yang ada di ujung Rainbow Hills di Sentul ini Nah jalan masuknya itu jadi sebelum gerbang Sentul City itu kamu ambil kiri ke arah jalan madang situ Dan jalanannya itu lumayan enak loh Besar kemudian juga jalanannya gak berlubang Jalanannya bagus Nah kita udah masuk ke kluster Rainbow Hills Perjalanan dari exit Sentul ke dalam Cafe Pelangi ini sekitar 10 kilo ya Tapi jangan khawatir jalanannya bagus kok Nah kita udah masuk ke dalam klusternya dan suasamanya itu bener-bener kayak kita pindah dimensi Keren banget Kiri kanannya hijau Kemudian pohonnya juga rindang-rindang Wah pokoknya bener-bener otak tuh seger banget kesini Oh ya supaya gak nyasar sebaiknya jangan lupa untuk pakai Waze atau Google Map untuk mengarah ke Pelangi Cafe dan Resto ini ya Keren 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 Ini jalan menuju Rainbow Hills ini bener-bener keren loh Kiri kanannya bagus Terus Dan akhirnya kita sampai di Cafe Pelangi ini Lihat deh ini ada beberapa titik untuk nongkrong-nongkrongnya Ini yang pertama nih dari depan ini agak kecil dan semuanya tuh bergaya duduk-duduk di bawah gitu pakai beanbag Ini lokasi yang kedua Ini lokasi yang kedua ada rumah jogloknya dan rame banget ini hari biasa aja rame banget Pokoknya banyak banget yang datang dengan teman-teman sama keluarga Seru deh Tapi aku memilih untuk ke tempat nongkrong yang paling ujung Jadi kalian bisa bawa aja terus mobilnya sampai ke ujung Karena di ujung sana ada lagi tempat buat nongkrong yang terakhir Yaitu yang ketiga Yang ada kolam renangnya Dan parkirlah di ujung situ ya Komplek Cafe Pelangi ini bener-bener besar banget Dan katanya sih ini akan dibangun untuk resort Penginepan cottage-cottage kayak gitu deh Dan kita lihat Tuh ini asik kan Ini kita akan nongkrong disini nih Karena disini paling asik menurutku The good pool Hmm keren ya Aku saranin kamu datang kesini tuh sekitar jam 4 ya Karena udah gak panas Dan disini kebanyakan itu untuk outdoor Jadi kamu akan dapet sunset gitu Suasan aja juga adem Anginnya itu loh Aduh Serasa didago Jadi gak perlu jauh-jauh ke Bandung lagi deh kita Ternyata kita udah nemu spot yang Keren banget di atas bukit Rainbow Hills Nah aku pengen duduk disitu ah Dan disini untuk foto-foto tuh bener-bener Instagramable banget Lucu kan Hmm Langsung aja aku order Dan pesenanku itu Aku pesan pizza dan potato wedges aja Makan yang enteng-enteng aja Karena masih sore Kopinya aku order Coffee latte Harganya sekitar 30 ribuan Dan disini tuh modelnya Kita bayarnya harus jalan dulu ke kasir sana Jadi gak bayar ke waiternya Ini apa nih? Strawberry Strawberry Apa ya? Iya Ini latte Iya Hot latte Ini piccolo Wah piccolo Ini Ini San minumnya banyak ya Satu lagi ya Makasih Menurut aku pelayanannya cukup cepat Gak sampai 10 menit udah dateng minumanku Dan Ini potato wedgesnya Pake cream cheese gitu loh Pake mayonnaise Dan setelah aku cobain tuh rasanya enak banget Aku juga pesennya Pepperoni pizza Ada telurnya Tapi jujur aku gak Gak aku makan sih telurnya Aku kurang suka ya Pizza pake telur gini Huh Mozzarella-nya banyak banget Dan pelayanannya pun oke Cepat aja kalo pesen makanan disini Hari udah mulai beranjak kemalam Dan lampu-lampu mulai banyak dinyalakan Ih ini ini bener-bener Gak bisa diomongin lagi deh Anginnya tuh enak banget Dingin Dan suasananya tuh rasanya romantis banget Ih kayaknya seru deh kalo ngajak temen-temen Bercanda-becanda disini rame-rame Dan kita lihat di kejauhan Tuh cafe-cafe yang di bawah sana tuh udah mulai nyala semua juga Dan kita pun bersiap-siap untuk pulang Karena Udah mau maghrib Nah kita kan meninggalkan cafe pelangi ini Oh pokoknya aku bener-bener seneng banget Dan akan ngajak anak-anak dan temen-temenku bakalan balik lagi kesini Keren Gila keren banget sumpah Tempatnya bagus banget Dan kalo cewek Aku harapin kalian gak bau mobil sendirian Karena jalan pulangnya cukup gelap Dan jalannya pun naik turun Nah ini dia jalan trek pulang kita Kita aja perlu pake lampu jauh Tapi tenang aja Ini kan kita masih dalam komplek Rainbow Hills ya Dalam kluster itu Walaupun gelap Insya Allah masih aman lah Dan dalam pantauan Ini jalanannya Ya kayak gini deh kalo pulang Jadi enaknya kamu gak cewek-cewek doang lah ya Ada temen cowoknya Atau ngajak suami gitu Nah mudah-mudahan Apa yang udah aku buat ini bermanfaat Untuk kamu yang pengen jalan-jalan ke cafe pelangi Worth it deh Perjalanannya dengan apa yang kamu dapetin tadi Dan sampai ketemu di tayanganku Di tempat-tempat yang oke-oke berikutnya Jangan lupa like dan subscribe ya Daaaah